Oke baiklah teman-teman semua sebelum nanti kita masuk ke topik paling utama Tentu saja kalau tak kenal maka tak sayang Tadi Pak Haryo sudah sedikit menyampaikan tentang latar belakang saya Namun saya ingin teman-teman sekarang justru lebih mengenal saya Sebagai profesi yang saya sekarang jalani Dan di slide teman-teman juga melihat ya Di situ ada beberapa brand Nama perusahaan adalah PT. Mega Printis TBK Di situ tempat saya sekarang berkarya Dan ada beberapa brand yang tentu saja ini kita juga harus bangga Karena ini adalah local brand untuk di industri fashion Jadi brand kami adalah Manson, Minimal, MOC Dan juga ada beberapa brand lainnya Nah sebelum nanti masuk ke topik Saya pikir saya ingin putarkan sedikit video Supaya teman-teman semua lebih mengenal Jadi daripada saya cerita ya Ceritanya panjang lebar Saya pikir lebih asik kita nonton sebentar video Tentang apa sih Manson itu dan apa Minimal Baiklah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton 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 Kodak Bisa menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kodak Terima kasih telah menonton Kodak 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 Terima kasih telah menonton Kodak 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 itu Menjadi seperti Menjadi seperti Menjadi seperti perusahaan Amerika Menjadi seperti perusahaan Amerika yang sangat fleksibel dan mengantisipasi perubahan Kodak Nah teman-teman semua Dilema dari Kodak adalah So much investment has been made in chemical Paper Film industries It is almost difficult to suddenly shift Into risky digital era Jadi dilema Jadi dilema Kodak adalah Dia masih bertumbuh Dia make money Namun dia invest kembali Kepada hal-hal yang terkait Dengan role film Secara chemical-nya Paper-nya Film industry-nya Dan investasi dia ke arah digital Sangatlah minimal Disitu juga dijelaskan demikian Eksternal environment can be deceiving Change happens Greater strength can be weakness Tanpa disadari oleh Kodak Apa yang dia pikir itu adalah strength dia Dalam perjalanan waktu Kemudian justru menjadi weakness-nya Yang dianggap dia paling kuat disana Malah dia kemudian menjadi weakness Inovation is not the perfect solution Kata-katanya cukup menarik ya teman-teman Padahal kita selalu mengatakan wajib berinovasi ya Tapi ternyata dalam kes ini Inovasi itu Tidak menjadi satu-satunya solusi Kalau kita berinovasi di tempat yang Salah ya Di tahun 2012 kemudian Kodak Film Mengajukan kebangkutan Bayangkan perusahaan yang sudah sekitar 120 tahun ya Teman-teman semua ya 120 tahun dan perusahaan ini sangat inovatif Kemudian dia harus berhadapan dengan situasi Di mana dia tidak bisa lagi bersaing di masa digital Nah satu mesej yang saya ingin sampaikan disini adalah Bukan tentang industri-nya Bukan tentang persaingan bisnisnya Namun ada satu hal yang sering dibahas di dalam beberapa artikel Tentang jatuhnya kodak ini ya Itu adalah Adanya tim di kodaknya itu sendiri Yang kemudian mereka mengabaikan perubahan yang akan terjadi Mereka menyadari itu akan ada di suatu masa Tapi kemudian ada satu kondisi di mana mereka ignore Jadi mereka tidak melihat itu sebagai sesuatu yang harus diantisipasi Dan seharusnya investasi mereka harus diperbanyak disitu Untuk menantisipasi mungkin sekian 10 tahun ke depan Sejak mereka sejak 1981 tersebut Nah dari situlah kemudian Saya dan Kevin juga mulai merancang buku ini Dengan satu topik yang kita akan angkat lebih dalam nanti adalah Terlepas dari apapun kondisi Terlepas dari apapun perubahan yang terjadi di luar Kita ingin mengajak teman-teman semua setelah membaca buku ini ya Bahwa pada akhirnya perubahan itu bisa terjadi Pada saat kita memulai dari diri kita sendiri Teman-teman semua saya mulai masuk ya Di buku ini ada satu konsep yang saya sebut sebagai burning platform Maka burning platform itu Jadi saya mulai dulu dari ceritanya ya Burning platform itu sebenarnya dimulai dari satu kisah Itu tahun 1988 Dimana pada tahun tersebut terjadi suatu kecelakaan besar Di pengoboran minyak di tengah laut di Skotlandia Di tahun 1988 ya Itu kecelakaan yang sangat besar dan Banyak korban jiwa yang terjadi pada saat itu Namun dari sekian banyak korban Ada beberapa orang yang berhasil survive Hasil menyelamatkan diri Namanya adalah Andy Mokan Kisah Andy Mokan ini kemudian diangkat dan sering dibahas Yang disebut dengan burning platform itu sebenarnya adalah Platform atau tempat dimana terjadinya kebakaran besar Di pengoboran minyak di tengah laut tersebut Yang saya kutip salah satunya adalah yang ditulis oleh Daryl Conner Daryl Conner ini adalah salah satu blogger Dia adalah konsultan dan dia punya blog juga Dia mencetuskan pemikiran tentang burning platform Di situ sebenarnya kisah tentang Andy Mokan Jadi Andy Mokan itu ada satu kisah Kalau saya balik ke slide sebelumnya adalah Dia punya pilihan pada saat itu ya Jadi pada saat terjadi kebakaran yang sangat besar Atau kecelakaan di pengoboran minyak di tengah laut tersebut Kebakaran yang sangat besar Andy Mokan punya dua pilihan Dia diam menunggu datangnya tim penyelamat Atau dia lompat ke laut Nah ini pilihan yang sangat sulit Karena lompat ke laut pada situasi terjadi kebakaran sebesar itu Di laut pun itu panasnya membara Panas membara dan juga banyak sekali puing-puing Dari kejadian tersebut Nah disitu muncullah satu kondisi Dimana Andy Mokan mengatakan begini It was cry or jump So I jump Pilihannya adalah terbakar Terpanggang disitu Bila hanya dia menunggu Atau dia jump Disitu Andy Mokan memilih untuk lompat Dia memilih untuk lompat Dan pilihannya untuk lompat kemudian dibahas di dalam beberapa artikel Disitu muncullah yang disebut sebagai Certain death or possible death Dua poin kata ini menurut saya menjadi kata kunci Dimulainya konsep tentang bening platform Certain death itu adalah Kemungkinannya sudah pasti mati Jadi bila dia lompat Maka dia punya kemungkinan Bisa terjadi masih possible death Jadi bila dia menunggu It was cry Bila dia menunggu maka kemungkinannya dia akan terbakar Bila dia lompat Masih ada yang disebut sebagai possible death Possible death itu maksudnya Ya kemungkinan mati ada Tapi kemungkinan hidup juga ada Maka Andy Mokan memilih possible death Itulah asal mula munculnya satu konsep tentang bening platform Nah di satu artikel yang ditulis oleh Daryl Kona Saya kutip disana ada satu poin Sambil saya bacakan juga ya teman-teman ya That was a powerful moment for me I recognize in Andy the same kind of determination To act that I heard from the leaders I had interviewed Jadi Daryl Kona ini mengkaitkan nanti Kisah Andy Mokan ini dengan insight yang dia dapat pada saat dia melakukan interview dengan para leader Utamanya para leader di organisasi atau di bisnis Saya disable animation dulu ya Soalnya ada yang mungkin tidak sengaja menjadi coret-coret disana ya Baiklah saya lanjutkan teman-teman semua Jadi disana dikatakan bahwa They move toward their changes with seriousness and sobriety Jadi banyak para leader itu juga menghadapi satu situasi Dimana kemudian mereka kesulitan ya Atau bukan kesulitan, mereka juga punya ketakutan di dalam menakutkan perubahan They executed their initiative for only one reason They were essential to business growth if not survival Jadi banyak business leader yang harus bikin perubahan Pilihannya itu kenapa harus mereka lakukan perubahan tersebut Karena mereka harus bertumbuh Atau mereka harus survive Jadi hanya dua pilihan Bertumbuh atau survive This didn't mean the initiative would always succeed Ini nggak berarti bahwa apa yang dilakukan oleh para leader itu akan selalu berhasil Namun bila kita sudah berusaha, para leader tersebut sudah berusaha, maka kemungkinan berhasilnya pun akan ada Jadi daripada kita tidak melakukan perubahan Melakukan perubahan tentu saja ada resiko Daripada kita tidak melakukan perubahan Maka kemungkinan kita berhasil akan semakin kecil Maka dari Daryl Kornel mengatakan Inilah yang disebut sebagai burning platform Burning platform itu adalah Barak di dalam diri kita ya, teman-teman semua ya Untuk terus memperbaiki diri, melakukan perubahan, melakukan improvement Resikonya ada, pasti Tapi, bila kita ingin berhasil lebih baik tadi ya Possible death daripada certain death Oke, saya masuk ke slide berikutnya Di dalam buku ini saya membagi tiga kelompok manusia Oh ya, sebelum saya lanjutkan ya teman-teman Kevin Wu, halo Halo Kevin Wu Mungkin sudah join Ya, nggak bisa Pak Koneksinya Pak Kevin Koneksinya ya Oke, kalau gitu saya lanjut saja ya Oke, baiklah Di buku ini saya membagi kategori orang yang menghadapi perubahan sebagai berikut Ada tiga ya teman-teman ya, saya bagi menjadi tiga Yang pertama adalah change maker Change maker adalah orang yang terus melakukan perubahan Yaitu perubahan menuju ke arah yang lebih baik ya Karena berubah bisa saja menuju ke arah yang tidak lebih baik Tapi ini berubah menuju ke arah yang lebih baik Change maker selalu menyalahkan burning platform Yang membuat mereka terus bergerak maju dan menciptakan tantangan-tantangan baru Guna mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi Tipe ini merupakan subyek dari perubahan Ya, yang kedua saya sebut sebagai change adapter Change adapter ini adalah orang-orang yang beradaptasi dengan perubahan Change adapter adalah orang yang harus menghadapi perubahan Setelah melakukan penyesuaian adaptasi agar bisa melewati perubahan itu Dan bahkan menjadi lebih baik daripada sebelumnya Pada kenyataannya perubahan selalu terjadi dan kita tidak mungkin Untuk terus jadi change maker Maka ini mostly ya, ini paling banyak sebenarnya kita itu ada pada change adapter Karena change maker itu sangat limited, sangat sedikit orang-orang yang bisa menjadi change maker Ada kalanya kita harus menghadapi perubahan yang diciptakan oleh orang lain Nah, tipe orang ketiga itu adalah change twitter Change twitter di buku ini saya sebutkan sebagai berikut Change twitter adalah mereka yang tak sanggup menghadapi perubahan Dan memilih untuk give up, untuk menyerah Change twitter bisa dibagi menjadi dua kelompok Yaitu mereka yang melihat masalah sebagai possible death Ya, mungkin bisa berhasil atau gagal Dan mereka yang melihat masalah sebagai certain death Nah, change twitter ini adalah kelompok orang-orang yang dimana mereka itu kemudian Sebenarnya masih punya kesempatan untuk keluar dari masalah Bila mereka masih berpikir possible death Tidak berpikir certain death Lalu saya bagi kuadrannya seperti ini teman-teman semua ya Saya bikin ada 4 kuadran ya Jadi kalau teman-teman lihat di gambar ini Ini kuadran yang sebenarnya sederhana Ada vertikalnya, ada horizontalnya Nah, di kuadran horizontal Ini saya, eh, vertikal dulu ya teman-teman Kuadran yang vertikal ini saya sebut sebagai kinerja atau performance Sementara kuadran yang horizontal itu adalah daya jual atau burning platform Jadi, kita nanti akan menemukan 4 kuadran ini Teman-teman coba lihat nanti ya Itu ada kuadran warna hijau, warna orange, warna merah, dan warna biru Nah, inilah yang nanti akan membedakan konsep Dari berubah ataupunan di buku yang saya dan Kevin Lu tulis ini Dibandingkan mungkin dengan beberapa pemikiran tentang berubahan yang lainnya Coba kita mulai masuk ke kuadran pertama ya teman-teman Kuadran pertama itu saya sebut sebagai comfort zone Nah, comfort zone itu kuadran seperti apa sih teman-teman? Kalau kita lihat, dia ada di kuadran kiri atas Kuadran kiri atas itu kinerjanya bagus Tapi, daya juangnya rendah Karena daya juangnya menuju ke arah kiri atau negatif Di sini kinerja kincelong Tidak perlu upaya, tidak perlu semangat Tapi hasilnya sudah terbagus Enak banget ya teman-teman Banyak sekali orang yang sebenarnya Ya kalau bisa sih Semua orang pengen ada di comfort zone ya Gak usah ngapa-ngapain, tidur aja Hasilnya sudah dapat nih gitu kan ya Nah, apakah itu salah teman-teman? Kalau menurut saya sih tidak salah ya Namun, kembali lagi begini Situasi kan tidak selalu nyaman Situasi tidak selalu seperti apa yang kita alami sekarang Situasi itu akan terus berubah Kita lihat kemudian kuadran berikutnya Itu adalah kuadran yang saya sebut sebagai frozen Atau obsolete zone Obsolid zone ini adalah satu kuadran Di mana kinerja menurun nih teman-teman Teman-teman, lihat di situ ya Gambar ini Horizontalnya menurun ke bawah Gambar, eh sorry, vertikalnya ke bawah Horizontalnya ke kiri Jadi kinerjanya turun Ditambah lagi gak ada semangat Ini yang disebut sebagai obsolete zone Atau frozen Di sini adalah benar-benar Udah kita gak bisa berbuat apa-apa lagi Ini adalah orang-orang yang menyerah Nah, kita lihat ke kuadran yang sebelah kanan bawah Di situ saya sebut sebagai burn out atau crack zone Kalau teman-teman lihat di sana gimana? Garis vertikalnya menurun ke bawah Berarti kinerjanya sedang tidak baik Padahal Horizontalnya ke kanan nih teman-teman Semangatnya luar biasa gitu ya Tapi hasilnya Belum terjadi Nah teman-teman Apakah kita Sering mengalami Kuadran-kuadran tersebut? Saya pribadi mengalami ya Jadi pasti setiap orang itu pernah mengalami Ada di dalam haunted zone Pasti setiap orang itu pernah juga Jatuh dan kemudian kehilangan semangat Seperti ada di dalam Obsolid zone Kemudian Pasti kita juga pernah mengalami keadaan Dimana sebenarnya kita mulai berjuang Kita mulai ada semangat Namun hasilnya belum ada ya teman-teman ya Nah, keempat kuadran ini Itu dialami oleh siapa saja Organisasi apa saja Namun teman-teman semua pada akhirnya Kita kemudian Tentu saja ya Keinginannya adalah Menuju ke kuadran kanan atas Kuadran kanan atas itu Saya sebut sebagai Achiever zone Zona pencapaian Atau on fire Jadi kalau teman-teman lihat Garis horizontalnya menuju ke kanan Jadi semangatnya Bening platformnya tinggi ya Dan garis vertikalnya menuju ke atas Artinya kinerjanya bagus Jadi orang-orang sukses Tentu saja orang sukses itu Pakai ukuran masing-masing ya teman-teman ya Kalau kita mengatakan suksesnya si A Suksesnya si B Jangan pakai ukuran yang sama Setiap orang pasti punya tujuannya masing-masing Nah, itu saya kelompokkan di dalam zona yang saya sebut sebagai Achiever zone Zona pencapaian Dari sini teman-teman Nah ini ketinggalan tulisannya ya Zona semua ini menjadi satu perenungan buat kita semua ya Jadi saya pribadi melihat bahwa Pasti kita semua di dalam hidup Di dalam bekerja Di dalam bisnis Di dalam karir kita Pernah mengalami keempat zona ini Nah, di dalam buku saya ini bersama Kevin Kita mengulas lebih jauh adalah Bila kita sedang ada di dalam comfort zone Teman-teman Janganlah kita lengah Kenapa? Karena pada saat itu semangat kita menurun Daya juang kita menurun Meskipun kinerja masih bagus ya Jadi kita tidur pun ibaratnya orderan datang nih Gak usah kerja pun hasilnya bagus Orderan datang Itu situasi yang lagi comfort, lagi nyaman Pada situasi seperti itu sebenarnya kita itu wajib Terus menjadi waspada Karena kenapa teman-teman? Pada saat daya juang ke Karanda Ternyata kinerja mulai menurun Apa yang akan terjadi teman-teman? Tanpa kita sadari kita bisa jatuh ke zona obsolete Zona dimana terjadi frozen Orang-orang yang ada di zona frozen masih punya kesempatan untuk kemudian memperbaiki kondisinya Bila dia kemudian meningkatkan kembali burning platformnya menuju ke arah kanan Atau menuju ke arah positif Biasanya bisa saja orang dari zona frozen lompat langsung ke achiever Tapi kebanyakan harus melewati dulu Ke arah burn out atau crack zone dulu Kita mesti berjuang dulu Hasil mungkin belum terlihat Nah teman-teman Kok tulisan ini sudah lima tahun yang lalu di tahun 2015 Namun ternyata setelah perjalanan waktu di tahun ini Terutama dari tahun 2020 pun Saya dan semua tim saya yang ada di Mega Printcase Di Manson, di Minimal, di Brand MOC dan lain sebagainya Kami pun ternyata mengalami satu masa Dimana bisnis kami itu menjadi sangat challenging pada saat Covid datang Bayangkan ya teman-teman ya Covid datang Mall harus tutup Pokok nggak bisa buka Orang mobilitasnya dibatasin Dikurangin dan sebagainya Industri kami adalah salah satu industri yang sangat terdampak oleh Covid Atau pandemi Namun teman-teman Yang terjadi adalah Saya dan bersama tim Sebagian tim saya juga ikut hadir mendengarkan Saya bersama tim Tetap menjaga daya juang Kita tetap menjaga bara Semangat kita Jangan sampai kita terjebak di frozen Jangan sampai kita terjebak di zona kiri bawah Menyerah Jangan Masih ada harapan di depan Selama kita masih terus ya Terus Tingkatkan bara juang Atau daya juang kita Ke arah kanan Saat ini mungkin kondisi kami masih ada di burn out Atau di crack zone Karena kami berusaha sebanyak cara Kinerja belum terjadi Karena situasi pandemi belum berakhir Namun teman-teman Satu hal yang membedakan adalah Kami yakin Ada waktunya nanti kami akan segera menuju kembali ke achiever soul Baiklah saya lanjut lagi Nah ini adalah satu gambar Satu gambar yang saya ambil dari satu hukum atau norma Yang ditulis oleh Yerkes & Dodson Ini disebut sebagai satu norma tentang tingkat atau level stress seorang Kalau teman-teman lihat di situ adalah Yang bawah horizontal itu disebut stress level Yang vertikal disebut sebagai performance Jadi kalau kita lihat gambarnya itu ya Kurvanya ya Ada satu kurva di sana Pada saat orang stress levelnya rendah Kecenderungan biasanya performancenya juga rendah Nah itu ada di kondisi Kalau di dalam grafik itu digambarkan sebagai board Bagian calm Bagian kiri itu disebut sebagai bagian calm Calm itu adalah adem Gak usah ngapa-ngapain Stress levelnya rendah Kalau kita lihat yang di tenang Di tengah itu kondisi stress Di situ malah terjadi optimal performance Kadang-kadang kita berpikir begini ya Waduh kok bisa ya pak ya Kenapa orang stress malah optimal performance Nah stress di sini kita harus artikan berbeda teman-teman semua Stress level di sini bukan berarti kita dalam kondisi stress ya Tidak ada kondisi yang kemudian tidak bisa berpikir produktif Bukan Stress level di sini yang dimaksudkan adalah Setiap orang itu butuh pemacu ya Kita itu gak boleh tersusunan ada di dalam comfort zone Kita butuh sesuatu yang memacu kita Untuk berpikir dan berbuat dan mencari cara yang lebih baik lagi Itulah stress level yang bisa menghasilkan optimal performance Namun beban atau pemacu yang berlebihan juga Teman-teman kalau kita lihat Dia akan mendorong grafik menuju ke kanan Pada saat itulah kita disebut sebagai Depress ya Distress Pada saat itu akan terjadi kelelahan Akan terjadi burnout Jadi hubungannya nanti dengan yang saya sampaikan adalah Pada saat kita ingin menuju zona on fire Kita ingin menuju zona achiever Di situ jangan lupa bahwa kita butuh terus untuk dipacu Kita butuh bening platform kita itu terus membara Terus terbakar bening platformnya Maka kita harus siap selalu berada di level stress Level yang optimal Jadi level stress optimal ini di dalam buku saya Yang saya sebutkan juga sebagai Wonderful stresslessness Kata-kata ini saya tutip dari Chairman Garudaput Pak Sudamed Dia sering sekali mengatakan kata-kata ini Wonderful stresslessness Aneh ya teman-teman ya Kalau dipikir-pikir Pak, stresslessness itu kan resah ya Masa resah itu wonderful Gimana sih Pak logikanya Kok ada resah yang wonderful sih gitu ya Jadi saya pikir begini Dulu pun ya saya pun berpikir Masa iya sih kalau kita resah itu Kita bisa wonderful ya Dengan mempelajari satu konsep di Yerks & Dodson tersebut Tentang stress level dan kemudian juga mulai Banyak sharing, dengar dari kanan kiri Dan kemudian mulai kita menyusun buku ini Di situ muncul satu pemikiran begini teman-teman Bahwa manusia itu selalu butuh dorongan Kita selalu butuh burning platform Untuk membakar daya juang kita Nah dorongan daya daya juang Ataupun burning platform inilah yang sebenarnya menjadi Wonderful stresslessness Jadi orang yang selalu punya keresahan Tapi keresahan untuk maju ya teman-teman ya Jadi bukan keresahan yang kemudian menjadi depresi Stress dan lain sebagainya Tapi ini keresahan yang membuat kita berpikir terus mencari cara untuk maju Makanya teman-teman kalau ditanya kondisi saya dan tim saya saat ini di Megaprintish Di fashion industry Kondisi kami pun ada pada kondisi yang sebenarnya Pressure-nya tinggi ya Bisnis mesti kita berjalan Pandemi belum berakhir Kinerja belum terjadi nih gitu ya Namun satu hal yang paling penting adalah Kita harus selalu ada di dalam kondisi wonderful stresslessness Berpikirlah terus Tetap tapi mencari cara untuk menjadi lebih baik lagi Mencari cara terus ya menjadi lebih baik Oke pertanyaannya kan begini ya Pak Faf ya itu kan teorinya begitu ya Kenyataannya gimana sih kemudian orang itu bisa mencapai ke arah achiever zone Semua orang sih maunya begitu ya Namun ya itu teori Caranya gimana sih Pak Banyak orang mengatakan yang penting berubah Berubah gitu ya Ngomong sih gampang gitu ya Nah saya pun secara pribadi Secara organisasi pun mengalami perjalanan ini cukup panjang ya Dari waktu saya masih berkarir di Garuda Food Sampai kemudian Saya join bisnis Diajak oleh Pak Fero Syukau Bergabung di Mega Printis Di brand passion lokal yang sedang kami bangun ini Perjalanan perubahan itu terus terjadi Teman-teman semua Terus terjadi Tidak ada satu waktupun sebenarnya di dalam Perjalanan karir, perjalanan bisnis Maupun perjalanan kehidupan kita itu yang Kemudian Tidak menghadapi perubahan Dia akan selalu terjadi Jadi Mungkin akan gampang mengatakan Ya Pak Yang penting harus berubah Berubah Gimana sih caranya Kan kita cuma ngomong doang berubah gampang gitu ya Dari perjalanan karir Dari perjalanan dan perundungan saya Dan juga dibantu oleh Kevin Kemudian kita tuangkan di dalam buku ini Kami sebutnya sebagai Two side of a coin Ada dua sisi coin yang harus kemudian Kita sadari yang akan bisa membawa kita Dan juga melewati perubahan Dan menjadi lebih baik Bahkan mencapai keachiever zone tadi Jadi kalau teman-teman tadi melihat ya Di slide pertama saya Saya mengatakan begini Pada saat kita Ada satu pertanyaan Apakah kita semua ingin perubahan Semua orang angkat tangan Saya ingin perubahan gitu ya Pertanyaan keduanya masuk gitu Apakah kita siap untuk merubah diri sendiri Jadi orang mengatakan gampang Menghadapi perubahan Tapi pada kenyataannya sulit Pada saat ditanya kembali Apakah kita siap untuk merubah Dari diri kita sendiri Nah buku ini dan juga konsep ini Two side of a coin pendekatannya adalah Mulailah dari diri kita sendiri Jadi two side of a coin ini Saya dan Kevin menuangkannya menjadi satu konsep Dimana disitu seperti satu buah mata uang atau coin Yang sisi kanan dan kirinya Dua-duanya harus ada ya Karena kalau satu mata uang Hanya ada satu sisi kiri Gak ada sisi kanan atau sebaliknya Maka mata uang itu menjadi tidak berfungsi Sisi kiri itu kami sebutnya sebagai soft skill Soft skill ini adalah Kemampuan yang sifatnya bukan teknikal Sisi kanan kami sebutnya sebagai hard skill Nah kenapa harus ada dua teman-teman semua Karena seringkali orang mengatakan Yang penting mindsetnya berubah Ya penting berubah Itu ngomongnya begitu ya Tapi kenyataannya gimana sih berubahnya menjadi Caranya gimana sih gitu ya Saya ibaratnya gini ya teman-teman ya Pada saat situasi pandemi Bisnis kita, tempat kita bekerja mengalami masalah Karena bisnis terganggu gitu ya Nah pertanyaannya Gimana dong Kita menyerah gak? Gak boleh menyerah ya Kita mesti cari cara Mesti semangat ya Tapi gak cukup semangat doang kan teman-teman ya Mesti cari Harus cari cara ya Selama kita gak punya cara Kita semangat doang ya Lama-lama kita gak akan keluar dari masalah juga ya Nah disini saya bagi menjadi soft skill dan hard skill Di soft skill itu ada 5 Di hard skill juga ada 5 Di soft skill pertama kali adalah Saya ingin menyampaikan Sebelum kita mengatakan kita mau berubah Tanya paling mendasar dulu What is your desire? Mau berubah kemana sih? Apa sih yang sedang kita tuju? Kalau kita gak ada yang kita tuju Ya ngapain kita ngomong berubah-berubah terus gitu ya Yang kedua, decision Karena teman-teman semua Lakukan perubahan itu adalah keputusan Dan itu tidaklah mudah Mudah diucapkan, tidak mudah dilakukan Yang ketiga, giving a meaning Yang keempat, pain and pleasure Pain and pleasure Nanti saya akan jelasin juga Dan selanjutnya Yang kelima, believe system Keyakinan Hard skill-nya apa? Di hard skill saya juga santungkan 5 poin Yang pertama goal setting Sebenarnya ini ada hubungannya tadi dengan What is your desire ya? Goal setting, tuliskan dengan jelas Bikin rencana ya Jangan cuma ngomong doang gitu ya Lalu strateginya apa kita untuk melakukan perubahan itu? Yang ketiga, disiplin action Ada satu kata ya Yang saya tekankan disana bukan hanya action Tapi disiplin action Yang keempat, check and evaluate Lalu yang kelima, corrective action Jadi ada 5 pilar sisi soft skill Penjelasan selanjutnya bagaimana? Saya akan mulai masuk aja ya teman-teman ya Nah teman-teman supaya kita nggak bosen Cuma dengerin penjelasan saya Cuma slide-slide presentasi Tentang what is your desire? Biar saya tampilkan satu video ya Kita matang bersama ya Senin 3 5 5 6 So one day after school I walked by a store in Graz, and it was the only store that really sold kind of American stuff. So I went inside and I looked around and I looked at this stuff and then I saw a magazine. I saw a bodybuilding magazine that had Reg Park on the cover. Reg Park was then a three-time Mr. Universe, and I saw him on the big screen as Hercules. And on the cover it said, how Reg Park, Mr. Universe became the Hercules star. I read that and I said to myself, wow, this is the blueprint for my life. This is exactly what I want to do. I want to become a bodybuilding champion just like Reg Park. I want to get into movies just like Reg Park. And I want to make millions of dollars and be rich and famous just like Reg Park. I knew where I was going, that I'm going to become this bodybuilding champion just like him. And with the age of 20, with the age of 20 I went to London and I won the Mr. Universe contest as the youngest Mr. Universe ever. And it was because I had a goal. I was so relieved. Because when you have a goal, when you have a vision, everything becomes easy. You see, if you don't have a vision of where you go and if you don't have a goal where you go, you drift around and you never end up anywhere. It's like you can have the best ship in the world. You can have the best airplane in the world. If the pilot or the captain doesn't know where to go, it would just drift around. It would not end up anywhere or most likely in a wrong place. The majority of people don't like what they're doing. Because they're really not doing it because they didn't have a goal and they followed this goal. They just aimlessly drift around and then all of a sudden there's a job opening so they get that job. Because you have to work. But then when you work, it's a chore. It's work. It's not fun. So people always ask me, they say, why is it that you're working out so hard? Five hours a day, six hours a day, and you have always a smile on your face. The others are working out just as hard as you do and they look sour in the face. Why is that? And I told people all the time, I said, because to me, I'm shooting for a goal. In front of me is the Mr. Universe title. So every rep that I do gets me closer to accomplishing that goal, to make this goal, this vision turn into reality. Every single set that I do, every repetition, every weight that I lift will get me a step closer to turn this goal into reality. So I couldn't wait to do another 500 pound squat. I couldn't wait to do another 500 pound bench press. I couldn't wait to do another 2,000 reps of sit-ups. I couldn't wait for the next exercise. Do you know how great it felt that I knew where I was going? Imagine the majority of people don't know where they're going. So if you think about only a quarter of the people really enjoy what they're doing in life. That is unbelievable if you think about it. So I felt so blessed that I knew what I was doing. It's like a medical student that studies and knows he wants to become a doctor. You know where to go. So I knew where to go. You've got to have a purpose no matter what you're doing in life, you've got to have a purpose. All right. My vision is that. My vision is that, my friends, Arnold Schwarzenegger, one of the successful actors in the United States, who also has been governor in one of the United States. So he explained how he has purpose, he has desire to achieve something. itu yang harus kita dapatkan dulu pada saat kita ingin mulai melakukan perubahan karena keinginan untuk berubah yang kecil maka tidak akan membawa hasil yang baik juga di dalam What is your desire? saya juga ingin sampaikan satu pemikiran atau satu buku disini adalah tentang Adversity Quotient di Adversity Quotient disini teman-teman kalau sempat bisa cari bukunya atau mungkin sebagian dari teman-teman juga sudah sempat baca bukunya dia membawakan satu konsep tentang quitter, camper, dan climber jadi untuk orang yang punya desire yang sangat besar, antusias mereka akan selalu menjadi climber dia tidak akan pernah menyerah, dia tidak mau jadi quitter dia juga tidak mau sekedar jadi camper karena camper itu mencapai sesuatu namun berhenti dia akan selalu menjadi climber, dia akan selalu mencari challenge dia akan selalu mencari perbaikan, selalu melakukan sesuatu yang lebih baik lagi itulah yang dipas di dalam buku Adversity Quotient nah, decision, teman-teman semua setelah kita punya desire yang besar, kita punya mimpi yang besar untuk melakukan perubahan, kita mau jadi lebih baik lagi pertanyaannya kemudian, kita melakukan tindakan nggak? kita punya decision yang kuat nggak? nah, saya cuplik satu poin atau satu penjelasan ini dari bukunya Seven Habits teman-teman mungkin sebagian sudah pernah melihat kita sadar tidak sadar seringkali respon kita itu sangat tergantung stimulus yang terjadi pada kita stimulusnya apa baru kita melakukan respon padahal di dalam buku Seven Habits dikatakan manusia itu punya freedom to choose kita punya kebebasan memilih apa respon kita terlepas dari apapun stimulus yang terjadi kita bisa menentukan respon kita nah, supaya nanti gambaran ini lebih jelas kita nonton video lagi ya teman-teman ya If a reactive person is a person who blames everyone else but himself If a reactive person gets a bad grade, he blames the teacher and the test If a reactive person becomes overweight, he blames his genetics or the baking skills of his grandmother If he had a car accident, he blames the other driver If he have to go in debt, he blames the system or the politics And if he doesn't get laid as much as he would like, he blames it on his looks Or not having enough money Proactive persons, on the other side, take responsibility If a proactive person gets a bad grade, he thinks of how he can better himself next time If a proactive person becomes overweight, he will start learning about his diet and get a gym membership If he gets involved in a car accident, he thinks about what he can do to prevent an accident next time Even if it worth the other drivers fault If a proactive person goes into debt, he will start to read books like Rich Dad Poor Dad and The Millionaire Next Door To get out of debt quickly And if a proactive person doesn't get laid, he will start to work on his confidence Learn more about female psychology and read books like The Way of the Superior Man by David Data So even if life dealt you a bad hand, never ever stop and say I can't achieve that because of my cards Let the chips fall wherever they may and start working from there You can become the best one in the world, even if you got a bad hand Think of the top poker players, who became world champions more than one time in their lives They became world champions despite of some bad hands If you blame something external like a reactive person, your mind stops to look any further because it already has an answer Even if it is a wrong one If a proactive person asks himself, how can I better myself next time, the mind starts working and find endless answers So, how to become proactive? First, you have to understand that there are two areas Over the first one you have no control whatsoever This is stuff like the weather, your teacher's teaching style, the wealth of your parents, the economy or your genetics Think of this circle as the cards that you got from life And then there is the second circle, you have full control over it This is how you play your cards And if you already got the bad habit of complaining and blaming everything else Then there is a trick Between the thing that happens to you Like standing in the rain when you have no umbrella And your response lies a little gap If you are reactive, you let your mind run on autopilot and reinforce the bad habit And say damn it is the weather's fault And stand in the rain But if this happens to you and you stop and choose your response You can train yourself to become proactive That is a gift only we humans have To use the gap and decide our response Most people don't know this So don't waste your gift And make use of habit one And become proactive This was my video on habit one Be proactive Click here to watch my video on habit two Begin with the end in mind Feel free to share this video with a friend Who this could help If you like this video Click the like button And subscribe for more Thanks for watching Click the video And now I will do the best This is the decision The decision That is the decision I will explain What is the decision How did we continue orang reaktif atau orang proaktif. Sebenarnya ini ada hubungannya tadi dengan stimulus dan respon. Orang yang reaktif itu cenderung bergerak karena ada stimulus. Bergerak karena ada stimulus pun masih berpikirnya reaktif. Reaktifnya pun berpikir sesuatu yang negatif. Salahnya lingkungan, salahnya keadaan, nunjuk terus. Itu kecenderungan orang yang reaktif seperti itu. Orang yang proaktif, dikatakan bahwa orang proaktif itu mereka justru apapun stimulusnya, apapun yang terjadi, dia punya freedom to choose. Dia punya kebebasan memilih responnya dia. Salah satu respon dia tentu saja adalah jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan situasi, tapi coba carilah cara. Termasuk di masa pandemi ini, cenderung kita bisa saja menyalahkan kondisi pandemi. Namun kita tidak bisa berubah apapun. Pandemi harus dihadapi dan kemudian harus kita cari cara yang lebih baik bagaimana bisnis kita untuk bisa lebih survive. Di poin ketiga, ada giving a meaning. Di poin ketiga, giving a meaning di dalam soft skill ini, kalau teman-teman lihat gambar di layar, itu gambar taktung, gambar orang, bayangan orang, atau ada gambar siap. Di dalam bukunya Seven Habits memang dikasih contoh. Inilah yang disebut dengan giving a meaning. Setiap orang, setiap individu, itu bisa memberikan makna yang berbeda terhadap kejadian atau terhadap situasi yang terjadi. Di sini dikatakan bahwa kalau kita ingin masuk ke achiever zone, maka jangan... Sorry, mungkin suaranya bisa tolong di-mute. Untuk kondisi ini, maka sebaiknya untuk kita mencapai achiever zone, jangan hanya melihat satu sisi yang dari semua kejadian itu dari sisi yang negatifnya. Namun, coba kita cari hal positif yang bisa membuat kita mencapai ke achiever zone tadi. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, pain and pleasant. Saya sering dengar, kalau tidak salah, si teman-teman semua ini yang sering mengatakan, manusia itu cenderung mendekati nikmat, menghindari sengsara. Itu naturnya manusia. Itu manusia secara alami itu pasti mencari nikmat, menghindari sengsara. Padahal, teman-teman, ya tentu saja kita semua juga tidak ada yang mau sengsara, teman-teman. Siapa sih yang mau sengsara? Namun, poinnya adalah, bila kita ingin mencapai sukses, tidak ada jalan mudah. Bila kita ingin mencapai sesuatu after achievement, tidak ada jalan mudah. Selalu di situ ada pain yang harus kita hadapi. Oke, next, yang kelima, kita masuk ke belief system. Presentasi akan nanti saya selesaikan kurang lebih 10 menit ke depan. setelah itu saya akan jawab beberapa dari teman-teman. Sekarang sudah ada beberapa yang komen ya, nanti saya akan jawab. Belief system, yang kelima. Setelah kita yang pertama punya desire, kita punya purpose, goal, kita mau mencapai apa, lalu kita decide, kita putuskan apa yang harus kita lakukan dengan pola pikir yang proaktif, bukan yang reaktif. Kemudian kita juga memberi makna terhadap apa yang terjadi. Berikan makna yang positif. Kemudian setelah kita memberi makna yang positif, yang selanjutnya adalah kita tahu bahwa menjalani situasi itu pasti ada pain. Jadi jangan berharap perjalanan yang mudah. Yang terakhir, lalu jadikanlah itu belief. Untuk menjadikan itu belief, itu juga bukan satu kerjaan yang mudah. Namun ada satu insight yang menarik dari film Anthony Robbins, yang terakhir, So, you know, think about what's the holy grail between somebody taking action or not. It's one word, certainty. When somebody is absolutely certain, you know, the common word is believe, right? But, you know, you can believe at a general level or you can believe what's certain. When you're absolutely certain that if I do this, it's going to get that result and that result's going to change my life, you'll do it. When you think it absolutely is not going to work, you're never going to do it. The middle no man's land of maybe it'll work, maybe it won't, that's the piece that kills people, right? So, if it's a must for you, you got to make it work, right? In our case, right? That's an example. If it's not a must for you and you're not sure, you don't know what to do. So, years ago, I'd look around and say, okay, how do people get themselves to follow through that haven't been following through? What's the difference? And I started interviewing hundreds of people, literally, and eventually thousands because I had thousands of my events. So, I'd ask the group to give me their feedback. They came up with this model. It's like the holy grail of belief or the holy grail of momentum. It's like the difference between what makes the rich get richer and the poor get poorer, right? And the difference we all know is mindset, but like how is that built? So, this is what I did. I created stupid little boxes and I'll scribble it here for you. You think about the first thing that determines whether you can do something or not and I put that in this first box at the top here on the left side. It's potential. Like, what's the potential of a human being? Like, when you guys started, you proved something no one had done in history. You ran the four-minute mile, right? For God knows how many centuries they're trying to run a four-minute mile. Roger Bannister does it. How did he do it? Do you remember? You did it in this industry, right? You made a million bucks in a day. No one had ever done that in history, right? After you did it, a bunch of other guys are doing it in case it became possible. Roger Bannister didn't just go physically practice. He made a shift in his head. He practiced in his head because he could never achieve it physically so he had a change in his head first so that the result became certain enough he believed it and then his body got him through. After Roger Bannister ran that four-minute mile, within two years, 37 people ran a four-minute mile. When no one in history had ever done it. Now, here's how it works. The potential for anybody getting your product is extraordinary. They can do what you've done as much more or less. They can do whatever they want to do. The potential's there. The market's proven that. Whether or not they happen to potential has a lot to do with what action they take which is a question he came to me with, right? Like, you know, God, the hell's potential but they're not taking action. And we all know that the action they take is going to determine the results they get. That's pretty obvious. So, most people have a belief about what their real potential is no matter what you tell them. And that affects how much action they take. And of course, that affects the result and then ironically that result reinforces their belief. And then their belief affects it. So I'll give you an example. Let's say a person has unlimited potential. We all agree. But they take little action, little results. Why? Because they have to start with a problem with their belief. They don't believe it's really going to happen for me. Maybe for Frank Kearns because he's got the cool hair and stuff. Or maybe it's for you because you're so driven but it's not me. Maybe Tony Robbins because he's a freak got these big teeth. Whatever their thought process is, right? They got this thing, right? But what happens is if you believe that there's very little potential, how much action are you going to take? Often. Little. And when you take little potential with a little action, what kind of results do you get? Lousy little results. And when you get little results, what does that do to your belief? You go, see, I told you this was a waste of time. Sold you this wouldn't work. And then what happens? You tap even less potential. You take even less action. You get even worse results and your belief gets even weaker. And this sucker feeds on itself until you are in the downward spiral. It's poisonous. It's poisonous and it's self-fulfilling. Now, what if something could happen that could come along and fill you with a sense of absolute certainty? Not like I believe, but I mean, where you know. In you guys' case, mine as well, we knew because we had to. Because we burned the boats. There was no other option. We had to find the way. We weren't going to live that way. We all did it in different ways and for different reasons, but in essence, that was it. If you get yourself in a state of certainty, this is going to work. I'm going to fight it. This is going to work. I'm going to fight it. What's the beginning there? A lot more potential. You take massive action. When you take massive action, you really believe in something, you get great results. When you get great results, your brain goes, see, I told you I was a stud. I told you this thing would work out. Now you're even stronger. You have more potential. Take greater action, greater results. That's how you went from 300 bucks in a week to 2,505 days to 100,000 in a month to a million bucks in a day. Same thing with you. And we get momentum. It's why the rich get richer and the poor get poorer. Now some people go out and they go, well, I'm going to take a bunch of action. I'm going to open this product. I'm going to try it. And they'll say to you, I even did it. But it's like a salesman who goes and knocks on the door and he knocks on 100 doors and says, You don't want one of these, do you? Yeah, exactly right. And even if he doesn't say it verbally, his face says it because he doesn't believe it's going to work. So his voice, his body, the execution is so weak. Maybe if he talks to 100 people, somebody's going to buy out of pity. They don't want his kids to starve, right? But he's not going to get the result. So the core difference in people is how do you produce certainty when the world isn't giving it to you? Yeah, teman-teman, satu video menarik ya dari Anthony Robin tentang belief. Dia mengatakan setiap individu, setiap orang itu punya potensi. Namun, bila kita berpikir potensi kita itu kecil, maka action kita juga akan kecil. Lalu hasilnya juga akan kecil. Akibatnya membentuk belief atau keyakinan bahwa ya memang kita bisanya cuma begitu. Dan ini akan balik lagi berputar menjadi jadilah potensi kita kecil. Karena kita pikir potensi kita cuma segitu. Sebaliknya, Anthony Robin mengatakan bila kita yakin potensi kita besar, kita pun akan melakukan action yang besar. Lalu hasilnya pun seharusnya juga besar. Hasilnya pun harusnya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan bila kita mencapai sesuatu yang lebih besar, maka itu akan menambah keyakinan kita. Bilik kita semakin besar juga. Sehingga itu akan berputar kembali, kita merasa potensi kita lebih besar lagi. Jadi ini adalah satu lingkaran belief, teman-teman. Menurut saya ini menarik ya. Konsep yang sangat sederhana, simple. Kalau kita ingin belief pertama kali adalah jangan merasa potensi kita kecil. Setiap orang, setiap individu itu punya potensi yang besar. lalu actionnya, nah ini yang paling sulit ya. Potensi besar, tapi action nggak ada. Action pun harus besar. Satu kata, satu kalimat yang sering disampaikan oleh, bukan disampaikan ya, sering saya baca juga dan saya lihat ditulis oleh salah satu orang yang tetap terkenal ya. Dia mengatakan begini, Albert Einstein, dia mengatakan, jika kita ingin hasil yang berbeda, tapi melakukan hal yang sama berulang-ulang, maka itu disebut sebagai insanity. Insanity ya. Gila katanya ya. Pengen hasilnya beda, tapi caranya sama. Lakukan halnya sama terus gitu ya. Itu insanity. Makanya dari poin ini, kita harus punya belief. Kita bisa melakukan sesuatu yang lebih besar lagi dan lebih baik lagi. Oke, saya lanjut. Hardscale. Ini sekarang sisi koin yang berikutnya ya, sisi koin yang berikutnya. Tadi adalah soft skill, sekarang hard skill. Oke, setelah kita ngomong semangat, kita ngomong punya desire, kita ngomong kemudian decision, sampai kemudian kita punya belief. Pertanyaannya how? Gimana caranya Pak? Kan gak cukup begitu aja. Di buku ini saya mengupas sedikit tentang, sebenarnya gak bisa banyak, karena ini harusnya jadi satu topik yang khusus ya, tapi ini saya rangkum dan saya sebutnya sebagai hard skill dengan lima poin yang kalau disederhanakan, goal setting, strategy development, discipline action, check and evaluate, dan corrective action, ini adalah PDCA. Plan, do, check, check. Teman-teman, kita sadar gak? Seringkali kita melakukan segala sesuatu itu sporadis. Padahal kalau kita ingin hasilnya baik, kita ingin menuju ke achiever zone, kita harus punya rencana yang baik. Bikinlah satu rencana yang baik. Bikinlah strategi yang benar untuk mencapainya. Tidak kalah pentingnya kemudian kita juga harus do. Di PDCA itu ada do-nya. Do itu adalah discipline action. Kalau teman-teman pernah baca good to grade atau grade by choice, di sana kan dikatakan, kalau kita mau berhasil, kita harus punya fanatic discipline. Fanatic discipline. Baru kita bisa kemudian melakukan perubahan. Nah, sederhananya singkatnya begini teman-teman semua. PDCA atau hard skill yang saya sampaikan itu tadi adalah teman-teman bisa baca bukunya Astra bagus ya. On Becoming Pride of Nation. Di sana dikupas. Menurut saya bagus ya. Banyak cerita tentang perjalanan Astra. Bahkan sampai konsep atau manajemen sistem Astra bagaimana membuat dia sampai pada hari ini. Itu adalah PDCA proses. Salah satunya yang di dalam buku itu. PDCA proses itu adalah satu cara yang harus kita lakukan supaya kita terus mencapai yang disebut continuous improvement. New standard continuous improvement terus kita lakukan. Nah, demikian presentasi saya teman-teman karena ada waktu nanti untuk saya menjelaskan beberapa tanya-jawab jadi via chat sudah masuk ya. Jadi di last slide saya saya ingin mengatakan begini. Yesterday I was clever. Kemarin saya pikir saya pintar gitu ya. Tosok pintar. So I wanted to change the word. Wah, saya merasa pintar. saya mau merubah dunia. Today I'm wise. Hari ini saya jadi bijaksana. So I'm changing myself. Sebenarnya udah jangan merasa pintar, jangan merasa sop pintar merubah dunia. Maka lebih baik saya merasa saya merasa kebijaksana untuk merubah diri saya sendiri dulu. Oke, saya akan mulai masuk ke beberapa Pak Hario. Saya bisa langsung masuk ke menjawab beberapa pertanyaan atau Pak Hario ingin menyampaikan sesuatu dulu Pak? Oke, sebentar Pak. Kita foto bersama dulu ya Pak. Oke, kita resipkan tangan dulu untuk Pak Afad. Terima kasih untuk presentasinya yang luar biasa keren. Sangat padat sekali. Tapi sebelum kita masuk sesi tanya-jawab sambil Pak Afad bisa memperhatikan pertanyaan yang masuk di chatroom. Dan teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk pertanyaan secara live ya. Oke, Pak Ganda silahkan. Sudah siapkan kameranya. Silahkan Pak Ganda. Oke, Pak Hario. Ini 9 dalaman nih Pak. 9 per nih. Rekor nih. Oke. Mohon izin Bapak-Ibu untuk menyalakan videonya dulu. Kita mulai lembar pertama dulu Pak ya. Lembar pertama dulu Pak. Oke. Satu. Dua. Tiga. Semuanya bisa saya jawab pada saat ini. Namun beberapa dari poin yang saya akan jawab mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan dengan teman-teman yang lain. Yang pertama adalah Pak Hartono Halim. Pak Hartono Halim bertanya SDM yang sulit berubah. Bagaimana menghadapi SDM yang sulit berubah. Ada dua pertanyaan dari Pak Hartono. Apakah juga kita bisa mencapai achiever zone langsung tidak harus melewati obsolet maupun melewati crack zone? Saya jawab dulu pertanyaan yang kedua. Untuk mencapai achiever zone memang bisa langsung ke Hartono. Tidak perlu melalui obsolet, tidak perlu melalui crack zone. Kalau seseorang adikkan bird zone, dia bisa langsung lompat ke achiever zone jauh lebih baik lagi. Berarti tidak perlu sampai jatuh dulu ya. masalah lagi bagus, daya juang di tingkatin. Selanjutnya adalah SDM yang sulit berubah. Pak Hartono mungkin juga sebagai pimpinan, sama dengan teman-teman yang lain, kita pasti sering juga menghadapi, kita ngomong bukan perubahan, tapi pada kenyataannya yang kita hadapi sehari-hari, timnya kita kok susah berubah ya. Ini sebenarnya menjadi satu hal yang sumum dan banyak terjadi. jadi saya tidak mengatakan bahwa ada cara paling gampang melakukan itu, tidak Pak. Namun, satu yang pertama adalah untuk membawa perubahan ada dua Pak. Yang pertama adalah dari para leaders-nya. Jadi, kalau saya nih Pak karena saya memberi contoh, perubahan itu mesti datang dari diri saya sendiri dulu. Perubahan yang paling utama adalah saya harus tetap menunjukkan semangat dan selalu ada cara. Misalnya nih Pak ya, misalnya, bila saya ingin tim saya disiplin. Maka saya ini sendiri harus terlebih dahulu disiplin. Itu yang budaya itu harus kita bangun ke para leader kita, Pak. Karena para leader kita itu kemudianlah yang bisa menjadi role model bagi tim di bawahnya lagi. Bila kita ingin tim disiplin yang di bawah, bila para leadernya kita tidak disiplin, maka sulit sekali kita meminta semua karyawan kita kemudian menjadi disiplin. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang kedua yang harus kita lakukan, banyak orang memang terjebak dengan situasi di mana dia merasakan sudah ada jalan lain. Sudah begini saja, Pak. Kita sudah berusaha, kita sudah coba segala macam. Makanya kenapa kadang-kadang kita perlu refresh, Pak. Kita perlu refresh. Saya pribadi pun, Pak, saya sering refresh. Satu adalah saya sering refresh terutama dengan bisnis partner saya, Pak Fero Sito. Itu kita menjadi sparing partner yang sangat sering berdiskusi, jadi saling men-challenge dan itu membuat kita refresh terus, Pak. Yang kedua, tentu saja seringkali saya mencari referensi, Pak, untuk membantu saya dan juga tim saya untuk menjadi lebih baik dan melihat. Kadang-kadang begini, Pak, kalau kita, saya dan Pak Tono sebagai pimpinan di perusahaan, kita itu ibarat seperti orang tua, Pak. Kalau kita ngomong, anak-anak kita itu mendengarnya sudah bosen, Pak. Kita ngomong terus, anak akan dengar, ah, itu lagi, itu lagi. Maka kadang-kadang, Pak, kita perlu mendengarkan dari pihak lain. kita perlu dengar story dari pihak lain sampai membuat ada suatu insight yang membuat tim kita itu terbuka dan mereka mau menjadi berubah. Itu masalah dari saya, Pak Harkono. Kemudian, Pak Devi, apa kabar, Pak Devi? Ketemu lagi kita di Sombak. Pertanyaan Pak Devi, straight to the point, cara retail untuk tetap sukses di masa pandemi. Pak Devi, kita sama-sama di retail, kayaknya Pak Devi juga bisa sharing-sharing ya. Retail adalah salah satu industri yang terkukul, bahkan sangat terkukul di masa pandemi. Jadi kalau saya sedikit flashback ya, teman-teman semua, pada saat pandemi dimulai di Maret tahun lalu, sudah setahun yang lalu ya, itu terus terang, kami tidak menduga penurunannya akan cepat. Jadi itu ibarat kayak jet coaster, kalau jet coaster sudah turun, masih naik lagi gitu ya. Kalau masa pandemi ini sudah turun-turun terus gitu ya. Kapan naiknya gitu kan? Jet coaster turun, tapi naik gitu ya. Bayangkan, teman-teman ya, pada saat sebelum pandemi, itu omset kami masih stabil dan cenderung bertumbuh. Mendadak di bulan Maret pada saat mulai dilakukan penerbakan, pemerintah mulai mengumumkan ketakutan terjadi di mana-mana, malah harus tutup, dan lain sebagainya. Bayangkan dari omset yang sudah selalu tunggu, mendadak kami harus menghadapi satu situasi di mana omset itu mendekati nol. Jadi, itu kejadian yang terus terang sangat membuat kami semua shock. Saya dan seluruh tim di Mega Printis, brand Manson minimal, brand MOC, dan brand lainnya, kami semuanya terus terang shock menghadapi situasi tersebut. pertanyaan Pak Devy menjadi sangat relevan begini. Sekiranya kami melihat memang kondisi terkukul. Pada saat kondisi terkukul, yang kita misalkan itu adalah krisis manajemen. Jadi, kami segera melakukan krisis manajemen. Krisis manajemen tidak hanya tentang strategi, tapi sebenarnya pada saat krisis, leadership itu sangat penting. Jadi, pada saat itu, oh, ini sekaligus nih, saya menjawab pertanyaan dari Pak Iwan. ya, Pak Iwan Eng. Halo, Iwan. Ketemu lagi juga di sini. Pak Iwan juga menanyakan apa yang bisa dilakukan dalam mengatasi penurunan performance. Jadi, yang kami lakukan pertama kali adalah saya bersama partner bisnis saya sebagai manajemen, Pak Fero Sito, kami mengumpulkan leadership team. Leadership team itu adalah para kepala divisi kami. Kami kumpulkan leadership team. Ini situasi krisis. Dan kita melakukan pertemuan rutin, meskipun kita tidak bisa kumpul di kantor pun, kita melakukan zoom. Bahkan dalam situasi tidak boleh ke kantor, kami leadership pun harus ke kantor. Kadang-kadang, hanya untuk melakukan satu koordinasi. Krisis manajemen ini kita mesti lakukan apa? Bagaimana kita mulai melakukan negosiasi dengan supplier, bagaimana kita melakukan negosiasi dengan mall, bagaimana kita menyikapi, dan bahkan kami membuat planning, skenario planning. Jadi, situasi tidak normal, maka kita harus bikin yang namanya skenario planning. Bagaimana bila kemudian ternyata sales-nya kita perlu waktu sekian lama, baru hanya sekian persen. Bagaimana sales kita kemudian kita perkirakan pandemi ini mau sampai kapan. Jadi, kami bikin skenario planning itu cukup panjang, Pak Devi, sama Pak Iwan. Skenario planning itu, dan kami ikuti setiap minggu, dari sisi cash flow, maupun sisi profit and loss, atau sisi revenue lah, tepatnya, sudah susah ngomongin profit and loss. Kita ikuti setiap minggu. Nah, jadi, satu hal adalah, jawaban saya sebagai retail bisnis, yang kita bisa lakukan pertama adalah crisis management. Di mana kita mengumpulkan semua leader untuk bersatu dulu, untuk melakukan action plan di masa krisis. Yang kedua, kita mesti kemudian melihat begini, kita nggak bisa diam aja kan, kalau mal tutup, atau malnya, mereka terbatas, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa berdiam diri. Kembali lagi, sekarang eranya udah semakin digital. Semakin ke arah digital. Nah, kita sebagai pemain offline, atau pemain brick and mortar istilahnya, tokoh-tokoh offline, kami juga belajar. Kami melihat, misalnya, seperti grupnya Inditex, grupnya Zara. Grupnya Zara pun, dia adalah pemain offline. Grupnya Uniqlo, dia pemain offline. Grupnya H&M, mereka juga pemain offline. Mereka pun terpukul. Tapi coba kita lihat, bagaimana mereka melewati masa krisis. Dan bagaimana mereka mulai mengaktifipasi perubahan di dunia digital. Nah, singkat cerita, Pak Devi dan Pak Iwan, satu tadi, poin saya adalah, crisis management bersama para leader. Karena, kami sendiri tidak akan bisa melakukan, bila para leader, tidak bersama-sama kami, untuk menjalankan crisis management itu tadi. Yang kedua, harus ada strategi, untuk kemudian, menghadapi situasi, selama masa pandemi. Itu tidak bisa tidak adalah, kita mulai mengarah kepada digital. Apakah digital menggantikan omset kita di offline? Tentu saja belum. Perlu waktu. Tapi, ini keniscayaan yang kita tidak bisa hindari, ke depannya. Nah, digital itu ada dua. Apakah digital itu, kaitannya dengan e-commerce, kita berjualannya online. Kita digital dalam kaitannya adalah, membuat foto-foto offline kita ke depannya. Jadi, menjadi strategi yang lebih panjang. Itu menuju ke Omni. Jadi, itu strategi yang kami lakukan, Pak Devi, dan Pak Iwan. Saya lanjut juga, pertanyaan dari Pak Irsyad, sebenarnya mirip, dengan tadi, dari Pak Devi dan Pak Iwan. Cuma Pak Irsyad, lebih menekankan kepada industri konstruksi. Industri konstruksi, sudah dari kredzone, sudah mulai menuju ke cheverson, tahu-tahu kena regulasi. Regulasi pemerintah, kita tidak bisa hindari. Jadi, itu sesuatu yang harus, itu given. Industri itu harus menghadapi situasi itu tadi. Ya, sama seperti waktu kami di RITA, menghadapi situasi pandemi, kami tidak bisa kemudian mengaklukkan terhadap situasi itu. Tapi kami hanya bisa berpikir, proaktif, mencari cara bagaimana melewatinya. Di industri konstruksi yang Bapak hadapi pun, menurut saya, Pak, saya tidak bisa memberikan solusi secara pasti, tapi menurut saya adalah, ya, pada saat ada regulasi, Pak, biasanya selalu ada hal lain yang bisa kita lakukan di luar regulasi tersebut. Saya tidak mengerti dunianya konstruksi, tapi seperti yang kami alami, Pak. Pada saat kami pandemi, pada saat orang dilarang keluar rumah, gitu kan, Pak, ya. Bayangkan, Pak, orang kalau tidak keluar rumah, dia tidak jalan-jalan, dia tidak belanja. Bisnis kami kan, babak belurnya luar biasa, Pak. Di kondisi seperti itu, kami tetap mencari cara, mencari cara bagaimana caranya supaya tetap konsumen tahu ada produk kami dan kita bisa berjualan meskipun mungkin tidak kembali langsung seperti olsat kita sebelum pandemi. Jadi, informasi buat teman-teman semua. Kebetulan juga sebagian dari tim saya ada hadir di dalam zoom ini juga. Saya sangat berterima kasih kepada tim saya. Yang membuat kami di retail industry ini masih bertahan sampai sekarang, itu adalah karena saya punya the winning team. Jadi, teman-teman bisa dibayangkan ya, situasi pada saat mal tutup, department store tutup, itu kami menggerakkan semua karyawan untuk menjadi salesperson. Menawarkan ke siapa? Namanya juga lagi pandemi, nggak boleh keluar rumah ya. Di awal-awal Maret, April tahun lalu kan sangat drastis ya. Yang kami lakukan adalah ya WhatsApp, ya dari teman ke teman, semua bergerak ya. sebuah tim bergerak. Dan inilah salah satu yang menurut saya strategi yang bisa membuat kami melewati masa-masa sulit ini. Saat ini kami belum keluar dari masa sulit. Kalau ditanya saat ini kami masih ada di crack zone. Kami belum ke achiever zone. Tapi barah daya juang kami sudah kami persiapkan menuju ke achiever zone. Oke, selanjutnya Pak Sanjung menanyakan, Pak mengukur daya juangnya karyawan gimana sih? Karena karyawan itu kalau ditanya selalu mengatakan, udah, kita udah berjuang. Emang sih betul Pak Sanjung, kalau kita, situasi yang banyak kita hadapin ya Pak, saya pribadi sendiri juga ya, seringkali kita merasa seperti sudah melakukan segalanya. Nah, untuk membawa perubahan, biasanya Pak Sanjung, kalau saran saya kepada banyak teman-teman adalah, kita nggak bisa langsung tadi merubah semua orang. Maka saya selalu mulai dari para leaders. Para leaders yang ada di lingkaran utama di tempat saya, para leaders inilah yang nanti akan membawa perubahan ke timnya mereka. Apakah saya dan para leaders sudah punya paradigma yang sama tentang seberapa sih daya juang yang kita inginkan, seberapa sih perubahan yang kita inginkan, ini yang harus seling kita samakan dengan para leaders untuk memastikan nanti para leaders menyampaikan ini ke bawah dan menjadi contoh atau orang modern. Begitu Pak Sanjung. Nah, yang terakhir dari Ibu Agustina ya, Ibu Agustina mengatakan, Pak sulit sekali mengubah pola pikir karena takut bikin kesalahan. Ibu Agustina, ya, itu betul, perubahan itu semua punya resiko. Tadi persis pertanyaannya Pak Hatonohalim juga, perubahan itu ada kaitannya dengan biaya, betul, betul sekali. Tidak ada perubahan yang tidak ada resiko. Justru, pada saat kita tidak berani menghadapi resiko, kita ada di dalam comfort zone. comfort zone itu adalah nyaman, begitu saja jangan menghadapi resiko. Supaya kita tidak salah di dalam menentukan langkah kita di dalam menghadapi resiko, kenapa tadi saya memberikan tips, two side of a coin. Mindset kita mesti benar dulu, semangat kita mesti benar dulu, tapi di sisi lain kita harus punya sistematika atau hard skill cara yang benar untuk melakukan perubahan supaya kita jangan salah langkah. Nah, setelah perubahan pun bisa salah langkah. Bisa. Tidak ada perubahan yang pasti selalu benar. Tapi yang paling penting, kita harus selalu siap berubah. Jadi kalau salah langkah, perbaiki. Kalau salah langkah, perbaiki. Jangan menyerah. Saya dan tim saya pun sering melakukan kesalahan dan sering juga coba-coba, apalagi di masa pandemi. Ada yang salah, ada yang berhasil, kita perbaiki yang salah. Yang berhasil, kita tingkatkan. Begitu ya, Pak Bustina ya. Baiklah, karena juga waktu. Waktu saya kembalikan kepada Pak Habio. Ya baik, terima kasih Pak Afad atas sharing dan pertanyaannya. Dan ini sudah hampir jam 12. Tapi kalau masih ada pertanyaan, saya masih kasih kesempatan, tapi live ya, tidak lewat chatroom. Mungkin masih ada 1-2 pertanyaan yang mau lewat live. Ada? Kalau ada, silakan secara live. Saya disampaikan langsung. Ada? Barangkali ada, silakan. Tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, terima kasih. Kita kasih upload siang meriah untuk Pak Afad Adinata ya.